Siapa yang membaca surat kaya itu setiap malam lantusibuhu fakatan abadah Maka orang itu tidak akan ditimpa kemiskinan di dalam hidupnya Ada rezeki di dunia ini namanya rezeki mauput Rezeki yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hubungannya dengan bekerja Tidak ada hubungannya dengan ijazah dan keterampilan Tidak ada hubungannya dengan berdagang atau berbisnis Rezeki ini Allah akan berikan kepada siapapun yang telah memenuhi syarat Yang datangnya dari segala arah dan diperoleh tanpa susah payah Yang pertama Ada di surat tolak Yang pertama Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari segala kesempitan, kesusahan hidupnya Yang kedua Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya tanpa susah payah Atau dari segala arah Apa syaratnya disini? Takwa Jadi rezeki yang Allah berikan tanpa susah payah Tidak ada hubungannya dengan kubung Tidak ada hubungannya dengan bekerja Tidak ada hubungannya dengan ijazah Tidak ada hubungannya dengan kepintaran Tapi syaratnya satu Harus bertakwa kepada Allah Takwa itu Menjalankan perintahnya Allah Menjauhi larangannya Menjalankan perintah menjauhi larangannya Termasuk itu model takwa Mengawali segala sesuatu dengan bis Itu yang pertama Jadi misalnya Saya terima uang hari ini Mungkin bulan berapa gaji aku itu Misalnya anggap lah gaji aku bulan ini Tiga juta Tiga juta Tapi karena bagus kita kuat Bulan gitu bisa sampai lima bulu juta Tapi kalau takwa aku tidak bagus Terlalu juta Itu pasti Tapi kalau bagus kita kuat selama bulan itu Maka lebih dari tiga juta Itu pasti Karena syaratnya cuma satu Takwa Yang kedua hadirin yang akan mendatangkan rezeki Tanpa susah payah Ini juga wasiat dari nabi Kayaknya sudah banyak yang ngemalkan ini Karena sering saya Sampaikan Tiap malam Membaca suratul gina Jadi ada di dalam Al-Quran Diberi nama oleh nabi Salah satu surat namanya Suratul gina Surat kaya Sehingga disitu dikatakan Siapa yang membaca surat kaya itu Setiap malam Lantusi buhu Fakatan abadak Maka orang itu Tidak akan ditimpa Kemiskinan di dalam hidupnya Biasa kibacan Tapi hari ini surat Marah-marah Jadi Yang mana itu disebut Dinamakan juga surat Kaya Suratul gina Adalah surat al-wakia Jadi waktu membacanya Malam sebelum tidur Siapa yang membaca Suratul gina Atau surat al-wakia Surat kaya Setiap malam Maka orang itu Tidak akan miskin Di dalam hidupnya Tidak akan miskin Jadi bentengi diri kita Hadirin dengan surat Karena banyak orang itu Sekarang politik yang Banyak orang di luar sana Itu kehidupan orang tuanya Dulu kaya Tapi sekarang Kuturunan rata-rata melarat Karena kenapa? Mereka itu Jarang membaca Surat al-wakia Karena mengandalkan Harta yang ada saat itu Sehingga anak-anaknya Di belakang melarat Makanya Abdullah ibu Numbas Ketika jatuh sakit Datang Usman bin Affan Kenapa kau menangis? Apakah takut mati? Bila tidak Kenapa kau menangis? Apakah kau khawatir Meninggalkan anak-anakmu Tidak berharta? Bila tidak Begini Jangan maku menangis Saya kasih Kamu harta Saya kasih Jaminan Semua anak-anakmu Saya yang tanggung hidupnya Bukan itu yang membuat Saya menangis Wahusman Saya sudah Wariskan Surat al-wakia Kepada semua anakku Kenapa saya harus menangis? Saya sudah wariskan Jadi warisannya Abdullah ibu Numbas Kepada anaknya Surat al-wakia Diperintahkan Dibaca setiap malam Karena tidak ada Orang susah hidupnya Surat al-wakia Setiap malam Yang ketiga hadirin Yang akan mendatangkan Rezeki tanpa susah payah Yang mana itu Ketika bapak-bapak Ibu-ibu Jamak sekalian Kata Nabi Masuk di rumah Ya Pasti sering masuk di rumah Minimal sehari semalam Satu kali Diamalkan di rumah Setiap masuk di rumah Kata Nabi Ucapkan salam Seperti biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Beri salam Kepada Nabi Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Baca surat Al-Ihlas Tiga kali Atau satu kali Siapa yang mengamalkan ini Meskipun hanya sekali Dalam sehari semalam Yang penting Ada sekali Sehari semalam Jangan satu kali Baru dua hari Usahakan di Apalagi kalau Setiap masuk rumah Maka Nabi katakan Allah akan memberikan Harta yang berlimpah Ruah kepadamu Dan Allah akan Cukupkan hidupnya Keluarga mu semua Dan tetangga mu juga Coba bayangkan Bapak Ibu Garansina Tanya Tanya Jibawang Gite Surang Ananata Misare Pakalum Menyangan Dilino Tapi Saudara Tepung akan Merasakan Keberkahan Bacaan itu Termasuk Tetangga Amalkan Setiap Masuk rumah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian beri salam kepada Nabi Assalamu Alaikah Yang dibaca pada saat tahiyat Kemudian baca Kulwallah Kemudian yang keempat Ini ada doanya juga Nabi hadirin Ini tuh hubungan dengan sahabat Nabi Yang susah hidupnya dunia sekang-akam Menjauhinya Maka dia katakan Amalkan ini setiap Sebelum matahari terbit Mau sebelum subuh Sesudah subuh Jadi tempatnya sebelum subuh Atau sesudah subuh Kata Nabi Jika engkau huting Huting istilahnya Istikamah Mula simkam Membaca seratus kali Ini taktikat dunia Sagira Maka dunia akan mendatangimu Dalam keadaan merundu Artinya apa hadirin Kalau ada hasil kebunta ini Tahun misalnya Cengkeh 200 liter kering Kalau tidak kita amalkan itu Itu tunji 200 Tidak ada tambahannya Tapi kalau kita punya hasil kubun 200 liter Kemudian tidak pernah Alpah ternyata kita amalkan ini Maka Allah berikan Reski yang lebih dari 200 liter Mungkin bukan dalam Buntu cengkeh Tapi hadiah yang lain Dan itu tidak ada hubungannya Dengan pekerjaan Karena dia Hubungan dengan amalan ini Jadi ada reski dari Allah Datanya itu Tanpa susah Supaya Hanya mengamalkan Termasuk ini Diamalkan sebelum subuh 100 kali Tantikan dunia Sagira Dan sahabat itu Mengamalkan hadirin Tidak cukup 6 bulan Setelah pamik dari Nabi Kemudian pulang Ya Rasulah Bingung Siapa yang mengucapkan Mengucapkan ini Sebelum matahari terbit Setiap hari 100 kali Kata Nabi Taktikan dunia Sagira Maka dunia itu Akan datang Kepadamu dalam Keadaan merunduk Artinya Dunia dan isinya Mencari kita Bapak Ibu Jadi ada reski Yang Allah siapkan Kepada orang Yang mengamalkan ini Yang terakhir Yang terakhir Salat lima waktu Asambah yang asem Jadi Jadi ada reski Itu Bersumber dari salat Kata Allah Dalam surat Taha ayat 1-3-2 Wa'mur ahla Kabis salati Wastabir alaiha Perintahkan Keluargamu Jadi kita yang sudah Salat Bapak Ibu Perintahkan Keluarga Istri Anak Menantu Salat Wastabir alaiha Dan bersabar Atasnya Kata Allah Kami tidak Meminta Reski Darimu Kami yang akan Memberikan Reski Kepada kalian Jadi ada Reski Hadir Namanya Reskil Ma'ud Itu Allah berikan Karena menjaga Salat lima waktu Tapi disitu Konsepnya Wa ahlaka Dan kulargamu Saya kira demikian Semoga bermanfaat Pertumang kita ini Saya lebih banyak Memberikan Ngamalang-ngamalang Karena saya Mau melihat Lebih banyak lagi Di bulan satu Jama'ah umrah Dari sini Kepatullah Amin Allahumah Nekhi